Para penggemar musik Indonesia yang ingin menonton konser Dewa 19 dan Gatbles harus gigi jari. Pasalnya, tanpa ada alasan yang jelas, panitia penyelenggara ternyata memutuskan untuk membatalkan konser Gatbles dan Dewa 19 secara sepihak. Jika tidak dibatalkan secara mendadak, konser musik Dewa 19 dan Gatbles dalam acara bertajuk Meet the Legends seharusnya diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus kemarin. Sambutan dari para penggemar juga sangat besar untuk menyaksikan konser Gatbles dan Dewa 19 di sana. Banyak penggemar musik rock yang memutuskan untuk membeli tiket hanya demi bisa melihat penampilan Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Ian Antono, Ahmad Albar, dan kawan-kawan. Pasalnya, konser Dewa 19 dan Gatbles itu memang sangat bersejarah. Sejak pertama kali merintis karir sampai saat ini, dua grup band rock terbaik di Indonesia itu memang belum pernah sekalipun tampil satu panggung. Padahal, Ahmad Dhani dan Ahmad Albar saling mengagumi satu sama lain dalam kapasitasnya sebagai musisi terbaik Indonesia. Meskipun demikian, antusiasme besar dari para penonton ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan dari panitia penyelenggara atau promotor. Pihak promotor bahkan membatalkan konser Dewa 19 dan Gatbles itu tanpa memberikan alasan yang detil kepada para penonton. Di dalam pernyataan resminya, panitia penyelenggara hanya menyebut ada beberapa alasan yang membuat konser Gatbles dan Dewa 19 batal diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta. Meskipun demikian, pihak promotor tidak menjabarkan apa saja faktor yang membuat konser harus dibatalkan. Hal itulah yang membuat banyak penggemar musik merasa sangat kecewa. Pasalnya, mereka sudah kadung membeli tiket untuk mendengarkan lagu-lagu Dewa 19 dan Gatbles di Indonesia Arena Jakarta. Meskipun demikian, panitia penyelenggara tetap bertanggung jawab dengan cara mengembalikan uang penonton yang membeli tiket. Kalau menurut kalian, apa yang menyebabkan panitia penyelenggara akhirnya membatalkan konser Dewa 19 dan Gatbles? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya! Terima kasih telah menonton!